Dalam kesempatan ini, saya menyampaikan kesediaan dan kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah olimpiade 2036 di Ibu Kota Nusantara. Setelah gagal menjadi tuan rumah olimpiade 2032, Indonesia berambisi mencalonkan kembali sebagai tuan rumah olimpiade 2036. Ibu Kota Nusantara dipilih Presiden Jokowi menjadi calon tempat bagi ajang olahraga internasional ini. Lantas, apa sih untungnya kalau Indonesia terpilih jadi tuan rumah olimpiade? Alih-alih merupung untung, banyak negara penyelenggara olimpiade babak belur secara finansial. Paling anyar, Jepang merugi 19,7 triliun rupiah saat menghelat olimpiade Tokyo 2020. Pandemi COVID-19 disebut menjadi biang-kerok kerugian yang dialami Jepang. Namun, tak ada pandemi pun ajang 4 tahunan ini bikin rugi di banyak negara. Olimpiade Rio de Janeiro Brazil 2016 menghabiskan dana 11,5 miliar USD. Sementara, penyelenggara hanya mengeruk pendapatan 1 miliar USD. Olimpiade bahkan menyeret Yunani kejurang kebangkrutan. Lantaran, sejumlah fasilitas Olimpiade Athena 2004 dibangun dari utang. Satu-satunya negara yang berhasil menangguh keuntungan hanya Amerika Serikat. Los Angeles jadi tuan rumah olimpiade tahun 1984 dan sukses merauk cuan dari ajang ini. Ini bukan semata-mata kita mencari keuntungan. Jadi, beberapa kali kegiatan yang kita lakukan itu bukan ditunjukkan untuk bagaimana meng-create single event maupun multi event untuk memberikan keuntungan. Tetapi ada nilai yang lebih dari situ. Pengamat olahraga Anton Sanjoyo menilai majunya Indonesia sebagai calon tuan rumah olimpiade tidak akan memberi dampak signifikan bagi prestasi olahraga di Indonesia. Kalau kita bicara prestasi, itu jelas tidak mungkin. Karena 2036 kan tinggal 14 tahun lagi. Sementara, kita tidak pernah membangun olahraga itu dengan benar. Jadi, apa yang diucapkan oleh Menpora, soal DBON, dan segala macam itu amang kosong. Karena kita tidak pernah memulai sebetulnya. Kalau membangun itu ya dari tiga cabang, atletik, senang, dan renang. Menpora kan tidak pernah ngomong ini, dia tidak paham. Tentang membangun olahraga itu dia tidak paham. Meski demikian Anton menilai, jika Indonesia terpilih menjadi tuan rumah olimpiade, maka berdampak positif bagi citra politik dan perluasan pertumbuhan ekonomi. Keuntungannya lebih ke citra politik. Bahwa pemerintah ini mampu membangun, kemudian mampu menggelar olimpiade dengan baik. Jadi Pak Jokowi-Dodok, saya yakin dia melihat ada gimmick lain yang bisa dijual di IKN, yaitu gimmick olahraga. Membangun olahraga itu kan membangun manusia. Jadi efeknya yang didapat itu kalau membangunnya hari ini ya mungkin 10 atau 20 tahun mendatang. Dalam bentuk banyak sebetulnya. Bentuknya ya bisa citra IKN itu sendiri, lalu pertumbuhan, pusat-pusat pertumbuhan yang meluas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.